Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Pamer bakal duit maut bareng penyanyi Legend dari setahun 90-an Mayang Sari sampai lupa Dan tipu tulis hal ini Hingga diperingati netizen Menjadi menentu keluarga Sendana Menyanyi Mayang Sari tak pernah sapi dari Sorotan masyarakat Meski sempat pakum dari dunia musik Dan menghilang dari dunia entertainment Istri Bambang Trihat Mojo Itu kini aktif di media sosial Tak hanya instagram Mayang Sari kini turut Meramaikan dunia youtube dengan Kehidupan serta karga karyanya Pasalnya Tak sedikit penggemarnya Yang merindukan penampilan Mayang Sari Ketika bernyanyi Wanita 48 tahun itu Merupakan penyanyi kondang di era 90-an Ia telah memiliki beberapa karya Dengan album berdana bertajuk Gairah yang kurang sukses di pasaran Namun Di tahun 1991 Mayang Sari kembali merilis album Baru yang bertajuk Selamat Malam Cinta Karir Mayang Sari sebagai penyanyi ternyata Telah dirintis sejak masih kecil Saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar Mayang Sari sudah berkelana dari panggung ke panggung Sejak karir Mayang Sari juga pernah diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di acara Yang dipandu Rapi Ahmad Dulu aku berangkatnya dari festival Dulu aku dari kecil itu bintang radio Jadi dulu aku tuh kelas 4 sampai 5 SD tuh Udah ikut bintang radio di RRI gitu Ungkap Mayang Sari Sampai pelajar Jawa Bali gitu Dari kebupaten Provinsi sampai nasional Pungkasnya Mayang Sari bahkan pernah melakukan duet Dengan penyanyi legendaris era 90-an Roni Sianturi Pemilik nama asli Ronaldus Parasian Sianturi alias Roni Sianturi Memiliki karir cemelang di era tahun 90-an Ia tak hanya menjadi penyanyi Tetapi juga bintang sinetron sekaligus presenter Pria kelahiran Makassar 3 September 1965 itu pernah melakukan duet dengan Mayang Sari Dalam lagu Harus Malam Ini Yang hingga saat ini masih kental diingatan masyarakat Seperti baru-baru ini Mayang Sari mengunggah foto bersama Roni Sianturi Yang turut menyedot perhatian penggemar Namun postingan Mayang Sari tampaknya Menjadi sorotan salah satu netizen Lantaran salah menuliskan hari Pasalnya Sang pelantun tiada lagi itu mengunggah postingan di hari Senin Tetapi salah menuliskan hari dalam keterangan Unggahan Instagramnya yang menyebutkan hari Minggu Happy Monday Mbak Mayang Komentar Adia Agustin membenarkan Bahannya itu Banyak penggemar tampak menantikan Aksi duet pasangan penyanyi tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Berita Sampai jumpa lagi di berita-berita selanjutnya Sampai kemudian Terima kasih telah menonton